Pemirsa Pemerintah dan DPRD Kota Madiun telah menetapkan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun 2024. Empat prioritas program bakal dijalankan nantinya. Sementara itu DPRD Kota Madiun tetap mengingatkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Empat prioritas pembangunan masuk dalam merancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara. PKUA-PPAS 2024, diantaranya penguatan penerapan reformasi birokrasi berbasis smart city, peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif, percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusifitas sosial, serta penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Pemkot dan DPRD Kota Madiun telah menyetujui perubahan KUA-PPAS tahun 2024 untuk segera ditindak lanjuti. Ketua DPRD Kota Madiun, Andir Raya Bagus Miko Saputra, meminta Pemkot tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia. Hal itu dinilai penting agar tetap menjadi perhatian meski dengan keterbatasan anggaran. Sementara itu, PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto menegaskan, seluruh program prioritas dalam perubahan KUA-PPAS 2024 nantinya akan kembali dibahas bersama dengan legislatif. Kita memprioritaskan, seperti yang pernah saya sampaikan, kita pengennya pembangunan sumber daya manusia juga ada di dalamnya, walaupun belum terfokus ke sana, karena kita masih harus menyelesaikan dari RPCFD kita di 2019-2024 yang isinya mungkin masih pembangunan sumber daya manusia. Tapi harapan kami tidak melupakan apa yang menjadi tanus hal berat pembangunan sumber daya manusia. Tadi, karena memang harus ada beberapa poin, ada yang harus dilanjutkan, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilanjutkan, dan sebagainya. Gitu kan Pak Gini. Karena memang terbatasan anggaran, anggaran kita memang sangat kecil. Kita butuh ABC, cuma kita bingung mengelanggaran yang sangat terbatas. Semuanya aspirasi, harapan juga dari JPR, untuk dari SQTIP juga perlu untuk pemulihan-pemulihan ABC dan sebagainya. Sehingga ini butuh ada perubahan-perubahan yang disepakati. Selain rancangan PKUA-PPAS, RAPERDA tentang pengelolaan rumah susun umum juga ikut dibahas. Regulasi terkait pengelolaan hingga operasional rumah susun perlu diselesaikan sebagai dasar dan payung hukum. PERDA tersebut nantinya menjadi pedoman perangkat daerah untuk mengoptimalkan rumah susun demi kesejahteraan masyarakat.